70 ribu pengacara siap bebaskan Jessica Wongso. Oto Hasibuan Ogah ngaku kalah pamer penghargaan dari kasus Sianida. Kita di Fakultas Hukum itu diajarkan postulat res yudikata pro veritate habetur. Artinya putusan pengadilan itu harus dianggap benar dan dihormati. Jadi sudah tidak ada lagi perdebatan. Apalagi kasus itu sudah diuji 4 kali. Dan no dissenting opinion. Berarti tidak ada pendapat hakim yang berbeda. Artinya kalau kita lihat majelis hakim di pengadilan negeri, tinggi, kasasi, PK sampai 2 kali. Berarti sudah diputus oleh 15 orang hakim, no dissenting opinion. Tanpa dissenting opinion. Artinya apa? Mereka punya keyakinan penuh membenarkan, menguatkan putusan pengadilan negeri. Saya tidak kalah loh. Karena saya berperkara itu tidak pernah mikir kalah menang. Kalau saya menjadi pengacara bertugas menang, bahaya saya. Karena kalau saya bertugas menang, untuk menang, maka berarti saya akan mengalahkan segala cara untuk menang. Oh. Jadi kalau bilang ototwajibut kalah, no. Saya tidak kalah. Kebenaran itu belum saya dapatkan. Kebenaran. Makanya di quote-quote saya, bisa lihat di buku-buku saya, di ceramah-ceramah saya, keadilan tidak akan datang dengan sendirinya. Tetapi harus diperjuangkan. Diperjuangkan. Nah, oleh karena itu, saya juga baru dengar tadi nih, ada seorang teman dari Surabaya. Bang, kami berguda-guda berkumpul di sini. Ribuan anggota peradik kalau izinkan abang Jessica mau, bukan hanya mendukung. Mau datang tanda tangan surat kuasa kepada Jessica. Pro bono. Gratis. Gue nggak tahu ya, apa yang dirasakan oleh oknum pendekat hukum di negara kita ini dengan tayangnya film Eskort ini. Ditonton oleh seluruh mata dunia bahwa, ya beginilah sistem di negara kita gitu loh. Berani memfonis, menyatakan orang bersalah, memenjarakan 20 tahun anak orang, seorang remaja ya. Barang gut kehidupan dia tanpa ada bukti satupun yang kuat. Inilah sistem penegakan hukum di negara kita, betapa bong-bongroknya gitu loh. Kalau gue bilang, nggak ada satupun alat negara, nggak ada satupun lembaga di negara kita yang berani bilang, hei itu film nggak benar. Mereka hanya diam saja yang berarti film dokumenter yang ditayangkan oleh Netflix Eskort ini, berjudul Eskort ini, ya emang benar dong. Oto Hasibuan akan ada 70 ribu pengacara yang siap bantu bebaskan Jessica Wongso dari penjara. Oto mengklaim pengacara dari peradi akan membubuhkan tanda tangan surat kuasa, membantu Jessica Wongso memenangkan sidang kasus kopi Sianida, Mirna Salihin. Oto Hasibuan bahkan ogah mengaku telah kalah dengan sidang Mirna Salihin. Perlu diingat berikut ini daftar proses hukum yang telah Jessica tempuh, pengadilan negeri pengadilan tinggi kasasi dua kali peninjauan kembali. Setidaknya dari semua proses hukum itu, Jessica Wongso tetap dinyatakan bersalah oleh para hakim. Kelayan Oto tetap difonis 20 tahun penjara. Artinya dari semua hakim yang mengadili tidak ada dissenting, opinian, atau beda pendapat. Wamin Kumham sebagai ahli pidana dari UGM dalam sidang kopi Sianida, Edward Omar Sharif Hidic mengatakan, Jessica Wongso masih bisa melakukan upaya hukum untuk bebas. Kalau punya bukti baru, saya gak tahu bukti baru apa lagi, kata Edward dalam Youtube Denny Sumarco. Sementara Oto Hasibuan tak mau mengaku kalau dirinya telah kalah dalam sidang kasus kopi Sianida. Saya tidak kalah loh, karena saya perkara itu tidak berpikir kalah menang. Kalau saya menjadi pengacara bertugas menang, bahaya saya. Berarti saya menghalalkan segala cara untuk menang, kata Oto kepada Richard Lee. Oto berkukul sejak 2016, ia hanya mencari kebenaran atas kasus Jessica Mirna. 7 tahun berlalu, kasus kopi Sianida kembali mencuat setelah diadopsi dalam film dokumenter Netflix, Ice Cold Murder, Coffee & Jessica Wongso. Oto mengklaim ada ribuan pengacara yang siap membantu Jessica bebas penjara. Ada seorang teman saya dari Ketua Cabang Pradi Surabaya. Bang kami sudah berkumpul di sini. Ribuan anggota Pradi kalau diizinkan Abang Jessica mau bantu. Bukan hanya mendukung, mau datang tanda tangan surat kuasa Jessica. Pro bono, gratis. Ribuan orang siap untuk membela kasus ini. Siapa tahu akan ada hal-hal lain yang akan dilakukan, kata Oto Hasibuan. Ia menekankan memang memiliki rencana dan menyiapkan langkah baru untuk Jessica Wongso. Oto berkukul sejak 2016, ia hanya mencari kebenaran atas kasus Jessica Mirna. 7 tahun berlalu, kasus kopi Sianida kembali mencuat setelah diadopsi dalam film dokumenter Netflix, Ice Cold Murder, Coffee & Jessica Wongso. Ia menekankan memang memiliki rencana dan menyiapkan langkah baru untuk Jessica Wongso. Akan ada yang kami lakukan, tapi saya gak sebutkan dulu hari ini. Akan ada langkah lain dengan Nofum dan PK-nya, kata Oto. Bukan hanya beradi, Oto mengklaim ada anggota organisasi lain yang menyatakan siap membantu Jessica Wongso. Dari lain organisasi juga, menelpon juga, bukan hanya mendukung tapi tanda tangan surat kuasa, katanya. Ia memperkirakan akan ada 70 ribu pengacara yang bantu Jessica dalam kasus kopi Sianida Mirna Salihin. Saya pikir kalau ini bergabung 70 ribu orang, nanti LP gimana ini? Pusing. Tapi kalau mereka mintakan, saya gak bisa nolak, katanya. Oto Hasibuan mengatakan Jessica Wongso menerima bantuan 70 ribu pengacara ini. Tadi saya tanya sama Jessica, seandainya minta kuasanya kamu mau gak? Kalau bersedia, bantu saya. Saya yang harus berterima kasih yang penting, om mau gak? Kata Oto menirukan ucapan Jessica. Ia menekankan, saat ini bukan lagi soal Oto. Kasus kopi Sianida ini diklaim sudah menjadi urusan masyarakat Indonesia. Saya bilang begini, saya ini pengacara. Bukan lagi urusan saya sudah masalah masyarakat Indonesia. Jadi siapapun orang yang mau bantu, kamu welcome. Karena bukan masalah Oto lagi, ini masalah keadilan. Gak ada urusan sama T.O.P. Kita udah lama, kata Oto. Ia juga menyayangkan keputusan hakim ke Sianida yang tidak mempertimbangkan nota pembelaan atau meledoi Jessica Wongso. Oto Hasibuan akan ada 70 ribu pengacara yang siap bantu bebaskan Jessica Wongso dari penjara. Oto mengklaim pengacara dari peradi akan membubuhkan tanda tangan surat kuasa. Membantu Jessica Wongso memenangkan sidang kasus kopi Sianida, Mirna Salihin. Oto Hasibuan bahkan ogah mengaku telah kalah dengan sidang Mirna Salihin. Perlu diingat berikut ini daftar proses hukum yang telah Jessica tempuh. Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Kasasi 2 kali peninjauan kembali. Setidaknya dari semua proses hukum itu Jessica Wongso tetap dinyatakan bersalah oleh para hakim. Kelayan Oto tetap difonis 20 tahun penjara. Artinya dari semua hakim yang mengadili tidak ada dissenting, opinion atau beda pendapat. Wamin Kumham sebagai ahli pidana dari UGM dalam sidang kopi Sianida. Edward Omar Sharif Hidic mengatakan, Jessica Wongso masih bisa melakukan upaya hukum untuk bebas. Kalau punya bukti baru, saya gak tahu bukti baru apa lagi, kata Edward dalam Youtube Denny Sumargo. Sementara Oto Hasibuan tak mau mengaku kalau dirinya telah kalah dalam sidang kasus kopi Sianida. Saya tidak kalah loh, karena saya perkara itu tidak berpikir kalah menang. Kalau saya menjadi pengacara bertugas menang bahaya saya, berarti saya menghalalkan segala cara untuk menang, kata Oto kepada Richard Lee. Oto berkukul sejak 2016, ia hanya mencari kebenaran atas kasus Jessica Mirna. 7 tahun berlalu, kasus kopi Sianida kembali mencuat setelah diadopsi dalam film dokumenter Netflix, Ice Cold Murder, Coffee & Jessica Wongso. Oto mengklaim ada ribuan pengacara yang siap membantu Jessica bebas penjara. Ada seorang teman saya dari Ketua Cabang Pradi Surabaya. Bang kami sudah berkumpul di sini. Ribuan anggota Pradi kalau diizinkan Abang Jessica mau bantu. Bukan hanya mendukung, mau datang tanda tangan surat kuasa Jessica. Pro bono, gratis. Ribuan orang siap untuk membela kasus ini. Siapa tahu akan ada hal-hal lain yang akan dilakukan, kata Oto Hasibuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!